Kita sudah belajar titik berat. Itu selanjutnya belajar momen inersia. Kenapa kita harus belajar dulu titik berat? Karena nanti ada hubungannya dengan menentukan momen inersia yang tidak pada titik beratnya. Ada momen inersia sama seperti kemarin titik berat untuk elemen sederhana. Kalian ingatkan, misal persegi, segitiga, lingkaran, setengah lingkaran, itu yang sederhana. Baru yang gabungan. Ini pertama kita untuk yang persegi. Jadi ini untuk menentukan momen inersia, itu bisa dengan cara analitis, dengan menggunakan persamaan matematika. Kalau kalian lihat, ini adalah bentuk persamaan integral dari inersia. Apa itu? Kalau kalian belajar integrasi, sebenarnya mengenai luasan. Kalau kalian belajar matematika. Nah, misalnya ini suatu bidang persegi, kalau kita tetapkan nilai daripada titik beratnya terhadap sumbu Y, yaitu Y sama dengan 0, jadi dapat garis X-nya. Nah, itu kan nilainya H per 2 titik beratnya. Nah, berapakah momen inersia elemen yang kecil ini terhadap sumbu X? Jadi, berapakah elemen ini terhadap sumbu X? Nah, kalau diambil suatu luasan kecil, ini yang ditandai dengan D-A. Berarti, lebarnya ini baloknya adalah sepanjang B, maka karena diambil luasan suatu elemen balok ini, maka tingginya juga suatu tinggi dari elemen balok ini, sejauh D-Y. Maka ketika muncul, diintegrasikan, itu adalah nilainya adalah inersia itu adalah Y kuadrat dikali D-A. Jadi, ini adalah luasan ini besarnya B kali D-Y. Nah, inersia itu adalah dari sini ke titik berat itu ya, ininya ya, cara menghitungnya. Nah, kalau kita menghitung inersianya itu, itu adalah luasan tadi dikali jaraknya dikuadratkan gitu ya. Inilah nilai inersia. Nah, kalau kita mau menghitung secara apa namanya tadi, analitis ya. Tadi kan kalau kita masukkan ini adalah TX ya kan gitu. TX ya terhadap sumbu X itu adalah, batasannya adalah nilai Y-nya. Jadi, berapakah inersia terhadap titik ini? Batasannya adalah, kalau ini sama dengan 0 ya kan, berarti ini bagian H per 2 positif, ini H per 2-nya negatif. Maka ini nilai batasannya H per 2 positif, negatif H per 2 ya kan. Baru dimasukkan Y kuadrat DA ya. Maka, kalau kita lihat ketika ini diintegralkan ya, adalah nilainya B dikali 1 per 3 Y pangkat 3. Batasannya H per 2, negatif H per 2 ya. Kalau kalian sudah belajar matematika, ini sudah tahu, ini sama-sama B keluar ya. Lalu, dimasukkan nilai Y ini sebesar H per 2. H per 2 pangkat 3 nih ya. Lalu, ini kurang, ini negatif H per 2 pangkat 3 ya. Maka, diperolehlah, I X-nya itu adalah 1 per 12 B dikali H pangkat 3. Nah, kalau misalnya kita ini ada nilai I X, kalau kita mau nilai Y, maka itu adalah terhadap sumbu ini. Kalau kalian mau mencoba nanti integralnya, itu adalah berarti nanti, ini luasannya sebesar ini. Ya kan? Nah, ini adalah Y 0, ya kan? Seperti itu. Kalau dia itu untuk I Y, I Y itu adalah sama dengan, nah, ini terhadap jarak, kalau I Y itu terhadap jarak X, yaitu X-nya itu berapa? Siti beratnya B per 2, ini juga B per 2. Maka, batasannya adalah B per 2, yang ini, ini negatif B per 2. Ya, negatif per 2. Baru, ininya adalah X kuadrat, ya kan? Jaraknya kan sumbu X ya. Ini ya, ini kemarin kan sumbu X, itu kuadrat jarak ya. Baru dikali DA. D-nya ini apa? DA-nya. DA-nya untuk ini adalah sama dengan, ini kan DX ya, ini DX. Sama logikanya ya, ini berarti tingginya adalah H. Jadi, DX adalah H dikali DX. Itu ya, DA-nya untuk dia I. D-nya dikali DA berarti H dikali DX. H-nya dikeluarin sama seperti tadi, nanti hasilnya adalah 1 per 12 B pangkat 3H. Gitu ya. Jadi, apa itu momen inersia? Momen inersia adalah, itu suatu luasan, dikalikan kuadrat jarak terhadap titik berat elemen tersebut. Jadi, apa itu momen inersia? Itu adalah luasan terhadap jarak, kuadrat jarak terhadap titik berat elemen tersebut. Nah, ini. Ini dengan cara metode analitis ya. Jadi, matematis ya, ada ya. Nah, ini untuk menentukan persegi ya. Jadi, persegi tiga juga punya, bisa ya. Lingkaran juga ada. Jadi, kemarin kan ada, nggak salah, ada ini ya, ada tabelnya gitu ya. Nah, ini. Kelihatan nggak nih tabelnya? Nah, ini. Ada nilai, sebentar ya. Ini persegi, I, X, nampak ya? Nampak ya? Yang aksen inilah yang dia, momen inersia, 1 per 12 B, H, pangkat 3. Ini 1 per 12 B, pangkat 3, H. Nah, yang ini, yang segi tiga, itu 1 per 36. Dari mana dihitung? Dari X-nya itu yang ini. Yang bawah ini ya. Yang X aksen ya. Tapi kalau yang bawah, dia titik tingjaunya itu 1 per 12. Tapi kalau titik tingjaunya yang aksen, titik berat dia, kan titik berat dia di H per 3 dari batasan yang tidak runcing ya, ke atas ini kan 2 per 3 ya. Kemarin kita belajar titik berat segi tiga, itu ada di tabelnya, itu nilainya 1 per 36 B, dikali H pangkat 3. Kalau lingkaran, kita dapatnya itu adalah yang ini, dia titik beratnya itu adalah 1 per 4 P R pangkat 4. Lalu, yang setengah lingkaran, itu adalah, kalau dia titik beratnya di C, senternya di C, itu nilainya adalah 1 per 8 P R pangkat 4. Tapi kalau kita mau momen inersianya itu ditinjau terhadap ini, diameternya itu 1 per 4 P R pangkat 4. Bisa bedakan ya, mana yang dia itu inersia terhadap titik berat atau inersia terhadap titik tertentu. Bisa? Bisa ngerti? Tengok ya, saya ulangi lagi. Kalau yang 1 per 12 yang kita tadi hitung analitis untuk beban persegi, ini 1 per 12 B H pangkat 3 itu terhadap titik beratnya yang ini. Kan ini titik beratnya, ini H per 2. Ini H per 2. Nah, ini kalau ditinjau terhadap elemen ini, titik berat ini, itu nilainya ini dan ini. Tapi kalau ditinjau terhadap sumbu ini, tepinya itu tidak 1 per 12 pangkat 3 lagi. Kan tadi inersia itu adalah luasan luasan dikalikan dengan kuadrat jaraknya. Kalau untuk Ix, Ix itu jaraknya Y dikuadratkan. Kan gitu ya. Nah, kalau ini, tinjauannya elemen ini, yang kecil ini, ke ini. Tapi kalau misalnya yang ini, yang sepertiga, itu adalah elemen ini, jarak Iyeng yang ditinjau ini adalah nilai ini. Nih, batasannya. Seperti itu. Kuadrat jarak tinjauannya. Itu sepertiga. Itu yang membedakannya ya. Yang ini juga. Yang ini adalah untuk elemennya, yang center point terhadap titik berat penampang. Yang ini, itu terhadap garis tepinya. Jadi, bedakan ya. Nah, ini juga begitu ya. Yang lingkaran. Nah, kalau seperempat itu, dia kalau terhadap center, karena di sini centernya itu terhadap sumbu X dan sumbu Y itu sama, maka nilainya adalah sepert enam belas V R pangkat empat. Terus, saya mau ada bentuk apa lagi ini? Nah, ini yang ellipse itu ada ya. Itu sepert empat ya. Seperempat V. Nanti boleh lihat ya. Itu sepert empat. V yang X itu A, B pangkat Y. yang V apa, pangkat 3B. Nah, pertanyaan saya, kalau satuan jarak itu apa, Satuan jarak itu apa? Meter. Meter. Andaikanlah B itu meter, H itu meter, maka apakah satuan untuk momen inersia? meter kuadrat? Meter kuadrat? Betulkah meter kuadrat? Betulkah meter kuadrat? Betul. B nya meter nih. H nya meter. Berapakah satuan momen inersia? Coba perhatikan ini rumusnya nih. Nah, B nya meter nih. B nya meter. B nya meter. H nya meter. Maka satuan momen inersia apa? Satuannya apa? Meter pangkat 4. Iya, meter pangkat 4. Jadi, satuannya itu bisa meter pangkat 4. Kalau dia B nya cm, H cm, berarti cm pangkat 4. Kalau mm, dia mm pangkat 4. paham ya? Jadi, satuan gak boleh salah ya. Mana tahu kalian menentukan konsersi, itu kalian sudah mengerti ya. Peralihan antara misal dari cm ke meter, ataupun meter ke mm. Kali eksponen berapa dia. Seperti itu. Ingat, momen inersia, satuannya adalah satuan jarak di pangkat 4 ya. Dia lihat, ini juga pangkat 4. Semua pangkat 4 ya. Paham ya? Jangan salah. Satuan salah mengakibatkan perhitungan salah ya. Nah, tadi saya cerita kalau yang ini, ini, ini caranya apa namanya, analitis ya. Menggunakan persamaan matematis. Nah, ada yang menggunakan ya itulah, analitis itu sama dengan eksak ya. gimana cara ada nanti rumus yang tidak eksak. Metode luasan namanya ya. Nah, pertama, kita mau membuktikan apakah nanti metode luasan itu sama hasilnya, kalau kita mau menggunakan suatu rumus, itu kan rumus, apa, hasil akhirnya harus sama. Cara berbeda, hasil sama, itu baru bisa digunakan. Kalau kita bilang, saya mau pakai cara A, ya kan, ternyata patokan teorinya itu cara B. Tak sama hasilnya, cara A tadi tidak bisa digunakan. kan gitu. Nah, kita sudah tahu dengan menggunakan cara eksak atau analitis, itu rumus I, X itu seper-12 B, H, P, K, 3 tadi kan. Oke, misal kita punya ini, persegi katanya ya. Ini ya. Nah, ini adalah bawahnya, lebarnya 20 cm katanya. Ininya 40 cm. Nah, kita masukkan ke rumus tadi, seper-12 BH Pakat 3. Bisa nggak kalian nampak nih? Bisa nampak? Bisa nampak tulisannya? Ini. Nah ya. Nah, kita masukkan, ternyata diperoleh hasil nomen inersianya itu 106, ya, ya, 106 1666,67 cm pangkat 4. Itu cara menggunakan rumus yang diterangkan tadi. Nah, kan kita tadi tahu bahwa saya bilang kalau misalnya I, X nih. Kalau ditulis kembali rumus itu adalah Y kuadrat dikali A. Ya kan gitu. Tadi kan ceritanya ini apa, tersegi, lalu dia kasih titik beratnya kita tahu, ya kan. Apa itu tadi saya bolak-balik ya supaya makin ngerti. Lalu ada bagian, ya, bagian dari pada elemen balok ini kita tinjau terhadap jarak ini. Kan gitu ya. Nah, sama prinsipnya. berarti kita bisa tulis kembali bahwa luasannya ini kalau dibagi, bagi, ya kan. Jaraknya terhadap ini, titik beratnya dikuadratkan. Itulah momen inersia. Maka persegi kita tadi yang nilainya 40 ini, kita bagi 4 ini. Kan 10 cm berarti ya. Nah, kita bagi 4. rumusnya kan Y kuadrat dikali A. Berarti ini ada A-nya itu A1, A2, A3 kita bilang ya di sini. Baru ada A4. A1, A2, A3, dan A4. Nah, kalau kita perhatikan, kalau hitungannya titik beratnya tingginya 400, maka titik beratnya di mana? Dari tepi berapa? 200 kan? Nah, 200 H per 2 ini dia. Jadi, kita mau hitung nih Ix-nya. Kan Ix tadi selalu Iy kuadrat kali A. Tapi, kalau Iy, ya Iy, kebalikannya deh, kalau ditanya Iy itu adalah X kuadrat dikali A. A yang ditinjau. Sekarang kita mau bicara Ix-nya, kalau penampang ini dibagi-bagi. Jadi, penampang A1 itu punya jarak, karena dia ini titik beratnya sendiri itu 100, maka ini ke sini kan 50. ini 50, ini 50. Maka, definisi inersia adalah kuadrat jarak titik yang ditinjau. Titik berat elemennya terhadap titik garis netralnya gabungan. Berapa? 150. yang A2 sama prinsipnya. Prinsipnya apa? Jarak dia, titik berat dia ke garis netral. A3 kayak mana? Ini kan di bawah ya, berarti dia negatifkan gitu ya. Y-nya negatifkan gitu. Di bawah berapa? Negatif 50. Kan titik berat dia H per 2 juga. Ini berapa? 150 juga. Ya kan? Negatif 150 jaraknya ini. Paham? Pahamkah menentukan Y ini? Paham? Bisa ya? Nah, sekarang kita mau ngitung inersia. Jadi, inersianya ini ada A1 sampai A4. Berarti, kalau kita hitung itu adalah I X mengikuti rumus yang merah ini. yang A1 luasnya berapa? 100. Lebarnya berapa? 200. Jaraknya berapa? 150. Kuadrat. A1. A2 berapa? Sama luasnya? 200. Tingginya berapa? 100. jaraknya berapa? 50 dikuadratkan. Baru ditambah lagi. A3. A3 ini. Ya kan? Sama. 100 x 200. Jaraknya berapa? 50 tadi kan negatif 50. Negatif 50 dikuadratkan positif kan, Dek? Iya, Bu. Baru ditambah 200 x 100 juga luasan keempat. Kan ini? 200 x 100. Ya kan? Kali negatif 150 dikuadratkan. Paham? Paham? Paham, Bu. Nah, itu IX. Nah, kalau kita lihat, ya, jadi ini nggak saya save apa ya, supaya terpancing untuk melihat video dan menyalinkan kembali kecatatan kalau tidak mengerti, ya. Saya nggak bagi lagi catatannya. Nah, ini dia. kenapa ini begini? Ini. Lihat, ini kan dua kali. Kok bisa dua kali? Karena memang kan luasannya sama ini. Ini kan tadi kan negatif 15 kuadrat kan positif juga. Ini negatif 50 yang satu kuadrat kan positif juga. Maka ini semua totalnya ini, ini cara ngitungnya gini ya, bukan gini. Bukan ini dikali ini dua kali, bukan ya, tapi ini dihitung dulu, ini dihitung dulu, jumlahkan baru dikali dua. Kan sama dengan rumus kita tadi. Nah, ternyata dengan metode luasan itu dapatnya 100 ribu. Sedangkan dengan metode analitis, maka dikatakan eksak-eksak itu artinya kan pasti kan eksakta ilmu pasti. Itu 106, eh 106 ribu gitu kan 666,67. Kalau pakai metode luasan dia 100 ribu. Salah nggak ini? Nggak salah, tapi tidak eksak. Jadi ada dua yang kalian pelajari rumus metode mencari inersia yaitu dengan cara eksak atau analitis satu lagi dengan cara luasan. Nah, ini berarti bisa digunakan karena faktor errornya sekitar katanya 6,25. Kalau kamu membagi ini lebih kecil, kamu membagi ini lebih kecil, maka nilai ini juga akan makin membesar. Faktor errornya juga makin kecil. nggak percaya ini makanya cara belajar kalian metode SKS nggak mesti tugas. Kamu bagi saja, tadi ini bagi 4, ini bagi 8. Ini bagi 8. Berarti jarak antar ini ke sini itu 50. Nah, lihatlah perhatikan berapakah faktor errornya. maka akan makin kecil. Begitu. Kalau nanti kalian mau, oh saya mau bagi 8, berapakah dapatnya? Kalian latihan mencari atau melatih titik berat ke jarak garis netral suatu penampang. Itu namanya inersia. Paham? Ada pertanyaan? enggak enggak ada pertanyaan? Enggak ada ya? Oke, kalau enggak ada. Nah, ini. Ini dia. Ini dia bagi ini. Bagi 4 yang tadi kan. dapatnya dia faktor errornya itu 1,56%. Mau kamu bagi 8, makin mendekati eksak tadi yang ini. 106. Bagi berapa ini? Bagi 8 saja, dia sudah 1%. Kalau bagi 16, makin kecil lagi. Jadi, ini ya, contoh di atas memperlihatkan bahwa semakin kecil pembagian ukuran, maka nilai akan semakin mendekati nilai ekvat. Nanti kamu belajar di rumah bagaimana pengertiannya ini. Jadi, harus diulang-ulang sampai paham. Kalau paham, nanti bekerja kamu sudah enggak bingung apa yang dinamakan momen inersia, menentukan titik berat elemen tertentu terhadap garis netral. gitu ya. Ini jadi momen inersia luasan komposit. Komposit itu gabungan. Jadi, bukan hanya terdiri dari satu persegi. Misalnya, kayak kemarin kita dua persegi. Atau profil I. Atau bolong. Bagaimana menentukan momen inersia. karena kita tahu tadi itu bahwa menentukan momen inersia ada yang eksak, ada yang metode luasan, dan ternyata metode luasan itu bisa digunakan untuk mencari momen inersia, walaupun harus tidak eksak sekali, tapi bisa digunakan. Maka untuk menentukan gabungan, itu adalah ditentukan oleh rungsi ini. Ini adalah yang eksak, ini adalah luasan. Jadi untuk yang gabungan, itu harus dipakai dua, yaitu eksak dan luasan. Kenapa tidak kita pakai eksak untuk metode penampang yang tidak sederhana, homogen, komposit, bukan komposit. Bayangkanlah kamu matematisnya persegi saja tadi, mungkin agak bingung. Bayangkan kalau itu dianalisa secara, kalau proyek I sama T, oke lah. Tapi kalau misalnya dia itu sudah bolong, ada lingkaran, ada bentuk segitiga, mungkin akibatnya kamu lebih rumit untuk menyitung. Maka kita pakai dengan cara rumus ini. Kita lihat, jika luasan disusun atas komponen A1, A2, dan A34, rumus ini tadi, rumus ini tadi, itu menjadi ini, I01, penampang satu, apa elemen sederhana, apa momen inersia komponen elemennya, baru ini komponen elemen itu terhadap titik berat gabungan, ini jaraknya adalah titik berat elemen tersebut ke titik berat gabungan. Contoh soal katanya. Kita buat contoh soalnya. Coba kita perhatikan bagaimana penyelesaiannya ini. Lihat ya. Kita harus dulu hitung atau dimanakah titik berat gabungan. Sekarang adalah kalian hitung dulu titik berat gabungan ini. Kalian kan sudah belajar titik berat gabungan. Saya kasih waktu kerjakan masing-masing di apa di apa namanya. Ini bentar dulu. jadi ternyata kita sudah tahu bahwa tadi ini ini titik beratnya ya. Enggak setelah ini. Ini. Nah, ini. Baru yang ini. jadi untuk menentukan momen inersia kamu harus tahu dulu titik gabungannya. Ya, gitu ya, kan. Kita harus tahu dulu berapa nol-nolnya ini. Ya, kan. Ini titik pusat gabungan ini. Senternya 0,0 dari gabungannya. dari sini ya, titik ini yang merah ya. Tadi sudah dihitung sama teman-teman kamu. Itu adalah nilainya yang ini 33 yang ini nilainya 37. Nah, kalau yang ini ini kemari bisa ya dari tepi ya. Bisa. Ini dapat dapetnya dapetnya ini nilainya adalah 30 tadi ya. jadi penyelesaiannya adalah kita pertama mencari Ix. Ix itu apakah dirumusnya? I yang elemennya ditambah dengan luasannya dikali dengan jaraknya dikwadratkan ke titik berat gabungan. Kan gitu ya. Jadi, mana mencarinya? Ix. Pertama, kita tahu bahwa di sini ada dua elemen. Elemen satu, elemen dua. Ya kan gitu. Seperti ngitung titik berat kan tadi kan kalian membagi dulu. kita lihat bahwa dia ada dua elemen. Bentuknya apa? Persegi. Tadi rumus momen inersia secara eksak apa rumusnya? I kalau persegi Ix itu seper berapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Satu per dua belas. Iya, dua belas. Apa yang pangkat tiga? Hanya. Hanya. berarti elemen satu B-nya ini kita X berarti X itu hanya yang pangkat tiga. Kan tinggi. Kan dia terhadap jarak Y kalau dia X kan gitu ya. Berarti hanya yang pangkat tiga. Ingat aja itu. Berarti elemen satu B-nya berapa? 60. Hanya berapa? 10. Itu yang pangkat tiga. baru elemen dua. Dia punya I yang exact berapa? Seper 12. B-nya berapa? 40. 40. H-nya berapa? A-60 pangkat tiga. ini untuk kedua persegi ya. Kedua persegi ini ya. Untuk elemen yang ini. Yang nilai exactnya. Kan gitu. Sekarang kan berikutnya untuk yang metode luasan. Karena dia gabungan. Nggak bisa pakai exact semua. jadi dibantu dengan metode luasan. Untuk yang A- pertama luasnya apa? Luasnya ingat aja ini. Berarti 60 kali 10. Itu luasnya. Nah, jaraknya berapa? Nah, jaraknya itu adalah kalau kita mau menghitung ini kan ke titik ini jaraknya kan. Ini Y-nya ini. Y1 kita bilang ya. Y1 ini kan ke titik berat elemen ini yang si 10. Ya kan? Nah, ke 0-0-nya ini kalau kita perhatikan 33 itu adalah dari tepi ini. Ya kan? Kalau kita perhatikan 33 itu dari sini ke sini sedangkan kita mau jaraknya ini kemari. Ini kemari. Ini jarak ini kemari yang kita mau. Kan gitu. Nah, kita tahu bahwa jarak ini ke sini itu kan H per 2 ini kan nilainya 5. Ya kan? Sehingga Y1 itu adalah nilainya 33 dikurang 5 di pangkat 2. Paham? Paham ya? Nah, selanjutnya 2 sen yang kedua. Udah tulis aja ukurannya 40 kali 60. ya kan? Ya kan? Nah, dia sendiri Y2 kita bilang lah Y2 ini titik berat dia berapa? 60 bagi 2 30 kan gitu. Berarti ini nilainya 37. Ini nilainya setengah hanya ini 30. Sedangkan ini 37. berarti kalau kita hitung dari bawahnya ini 30 ya kan? Kira-kira ukuran Y2 adalah dari sini ke sini. Kan titik berat elemen dia ini nilainya 30 dari bawah ini. Sendiri. Inilah yang Y2. Kalau kita lihat ini adalah berarti jaraknya itu adalah 37 dikurang 30 dikuadratkan. Paham? Paham, D? Paham, Paham, Bu. dikurangkan ada apa EX-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada dapat bisa diketik ya kalau misalnya mic-nya bermasalah. Terima kasih. 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 Itu I, X Gimana cara ngitung I, Y Prinsipnya sama Jadi kita coba Nah, lihat, dengar Kalau tadi I, X itu adalah I, 0 Ya kan I, X tadi adalah I, 0 Tambah A kali Y kuadrat I, Y adalah I, 0 Saya buat ya, I, 0 ini I, 0 yang mana? I, 0 X Ini I, 0 apa? I, 0 Y Ditambah dengan A Jarak X Kalau yang ditanya Y A, X dikuadratkan Setelah rumusnya Nah, sekarang I, 0 Y Kalau tadi saya bertanya I, 0 X-nya itu hanya yang pangkat 3 Kalau Y itu B-nya yang pangkat 3 Berarti kalau kita hitung 1 per 12 Dikali dengan 60 pangkat 3 Tinggal lihat aja Gantikan yang pangkat 3 ini Kali 10 Baru 1 per 12 berikutnya Nih 40-nya yang pangkat 3 Nah, ditambah dengan Prinsipnya sama seperti tadi Luasan Luasannya berapa ya? Sudah 60 kali 10 Ya kan? X-nya berapa? X-nya Nah, lihat Ini dengar baik-baik ya Ini kan tadi jarak Ini kan elemen 1 Sekarang lihat satunya aja Titik berat elemen 1 Itu dimana anak dari pinggir? Berapa? Titik berat elemen 1 dari pinggir berapa? Ayo 30 Betul 30 Ya Itu elemen dia Si satunya Ya kan gitu Kan katanya kan Ini kalau kita perhatikan dia Gabungan Ini ya Ini gabungan Kurangkan titik berat elemen dia Berarti gabungannya berapa? 30 Ya kan Dia sendiri berapa? 30 Paham ini? Paham? Bu, boleh diulang sekali lagi Jadikan, D Titik berat Kalau kita perhatikan yang I-X Kalau I-X kan garis Titik berat gabungan dia itu Tidak berkimpit Yang I-X Inilah kita dulu Yang kita jelaskan Berarti kan ini Adalah Bagian yang ini ya Ini ya Kalau untuk I-X Kan jaraknya Saya bilang tadi Ini ke sini Karena dia nggak berkimpit Ini ke sini Ini 300 Dia tidak berkimpit Punya jarak terhadap titik ini Nilai Y2 Ini kan nilai Y2 Apa itu Y2? Adalah Jarak titik Di gabungan Ya kan Dikurangkan Ini titik berat elemennya sendiri Kan H per 2 60 bagi 2 Ini dia Itu sebenarnya rungusnya Nah Kalau yang ini Yang tidak berkimpit Kamu sudah paham? Sekarang kita masuk yang berkimpit Ini kan kalau kita perhatikan Bahwa elemen 1 Ya Itu kan ini ya Titik berat dia mana? Ini juga kan 30 kan Ini kemari 30 Ini kemari 30 Kan di sini titik berat Elemen dia terhadap sumber X Gabungan dia berapa? 30 juga Berarti Gabungannya Dikurang titik berat elemennya sendiri Itu 0 Sama juga Dengan Yang luasan ini Luasan untuk 40 60 Kali 60 Gabungan berapa? Gabungan dia berapa? 30 kan gitu ya Ini kan Misalnya kita bilang Ini tadi titik acuan kita Dari sini Inilah nilai X nya itu 30 kan gitu ya Elemen dia ke titik acuannya ini Juga 30 Nah Dia pun Ini kan 20 ya Tapi ke acuannya Ini kan punya jarak 10 30 ya kan gitu 30 juga Maka dia gabungan dia Terhadap titik elemen dia sendiri Ke yang gabungan Itu nilainya kurang 30 Paham ya? Paham Dik? Paham Bu Sehingga Kalau kita perhatikan Apa yang bisa kita simpulkan Ketika dia bersimpit Atau simetris Ini ya Itu hanya akibat dari Metode eksak saja Yang cukup kita pakai Yang luasan Dia kan kali 0 Bisa paham Bisa paham Paham ya? Jadi cukup ini aja Ini Ini gak usah Karena apa? Dia simetris Oke Paham ya Ini berapalah ini Ienya nak Coba hitung Berarti ini dan ini aja Kamu hitung Itu berapa? 500 bu 500 ribu bu Oh 500 ribu nak Pas bu Pas bu Oke Satuannya sama 500 ribu Sentimeter Angkat 4 Nah untuk Ini juga Apa ya? Filosofi ya Perhatikan Ketika Suatu penampang nilainya itu Suatu penampang seperti ini Kita peroleh nilai dari Ix dan Iy Kan gitu Nah lihat Kalau kita nanti Mau masuk ke Menghitung Tegangan ya Jadi tegangan lentur Itu rumusnya Seperti ini F Sama dengan M Dikali I Untuk pelajaran Berikutnya nanti M Dikali I Dikali dengan Penampang Apa? Jarak titik Beratnya ke titik Tingjau Nanti kita belajar ini Untuk menghitung Lenturan Maka Kita harus paham Bagaimana Menghitung Inersia Ya Untuk Inersia Kita mau menghitung Penampang Mau mendimensi Nanti Itu Akibat Ix Kenapa? Karena Ini adalah Inersia Terbesar Untuk Mendimensi Nanti ya Kita arah Ix Tapi kalau nanti Tekuk Maka kita pakai Iy Seperti itu Tekuk itu kan Berarti kan tadi Menekuk itu Seperti ini ya Terhadap sumbu Iy Ya kan Gitu ya Tapi kalau Dia melentur Karena ini Beban P Kita bekerja Pada balok Seperti ini Biasa ya Nah itu Akibat Ix Penggunaannya Nah kalau tadi Iy Kalau ada beban Bekerja dari sini Itu Iy Kapan ini Ix dan Iy Digunakan Tadi penjelasan saya Nah Biasanya Untuk Mendimensi Kita pakai Arah Ix Kenapa? Inilah yang Paling Paling Kritis Ya nilainya Karena dia Terbesar Inersianya Untuk Dimensi Ini ya Untuk Beban yang Tegak Lurus Sepanjang Balok Kita masuk Kesitu Makanya Kalau ini Kita tidak Paham Kalau ini Kita tidak Paham Ini Tidak Paham Ini Juga Salah Hitung Gitu Jadi Nanti Kalau bisa Kamu itu Mohon Diulang-ulang Melahinya Apa itu Titik berat Terhadap Titik Gunjau Arah Ix Kalau Iy Bagaimana Itu Diperhatikan Lagi Oke Nah Nah Sending Tidak